Hai baik teman-teman yang terkasih ketemu lagi dengan saya kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang bagaimana kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang tutorial live streaming YouTube dengan kamera HP sekarang ingin mengajak kawan-kawan untuk live streaming tapi kameranya ganti kameranya ini saya punya kamera Sony Alpha 6000 saya tidak punya kabel kabel HDMI dan juga capture card tapi saya akan mengakalinya dengan menggunakan software nanti wireless supaya bisa kamera ini bisa berfungsi sebagai webcam tanpa kabel bagaimana caranya Mari kita lanjut saja teman-teman di sini perlu menginstal dua software yang pertama adalah OPS yang kemarin kita sudah bahas tuh Open Broadcaster software lalu yang kedua yang perlu di install adalah ini ada software yang bisa menghubungkan kamera Sony A6000 dengan dengan apa namanya nih komputer namanya itu GDSLR dashboard ini nanti teman-teman silahkan download linknya akan saya sertakan di dalam deskripsi video ini nanti saya sudah mendownload dan menginstalnya bentuknya seperti ini lalu yang perlu adalah kita men-setting kamera kita kamera Sony Alpha 6000 kita hidupkan saja seperti ini kita nyalakan kita nyalakan lalu nah seperti ini kan sudah kita masuk ke bagian yang aplikasi list dikasih list kita klik lalu kita masuk ke remote embedded kita klik saja nah disitu lalu mulai muncul ada SSID password dan device name kita menghubungkan antara kamera ini dengan komputer lalu kita jalankaron modifier 7000 trp day kática yang ds, Dsr dashboard lalu sebelum itu kita perlu menghubungkan waktu yang topeng dari kamera ini kita perlu melibuhkan wifi dice yf2 antara Yang di komputer dengan yang di kamera ini wystanya sudah sama kita perlu klik ini aja biar terhubung konek, kita konekkan oh iya kawan-kawan nanti kalau untuk streaming kita perlu ada jaringan internet lainnya yang masuk ke komputer kita kita untuk sementara, jadi nanti bentuknya seperti ini, connecting disana juga connecting kita tunggu saja kalau nanti sudah terkoneksi tinggal kita masuk ke yang nah ini kan sudah terkoneksi ini ya, sudah terkoneksi lalu masuk ke ini, key DSL DSL dashboard nah, lalu kita menghubungkan disini tidak ada kabel ya kita klik yang bagian kita memilih ini Sony kita pilih saja Sony nah, lalu akan mencari seperti ini nah, kalau sudah terhubung kameranya akan seperti ini kameranya akan seperti ini terus kita klik saja yang disana bagian LP ini klik, nah ini sudah menjadi webcam kenapa ada grid seperti ini kita tinggal klik yang bawah ini sudah LP nya ini klik, lalu grid nya ini kita mantikan klik, klik klik, kemudian kita off kan, milih yang off jadi seperti ini ini sudah berfungsi kita coba saja lihat nah, ini sudah yang rekamnya pakai HP nah, kita pakai webcam lalu kita masuk ke OPS OPS gini lalu kita nyalakan lagi yang ini tadi tidak usah di minimize lalu beginikan saja kita cari source nya Windows oke nah, ini sudah lalu yang di capture itu adalah Windows nya lalu kita oke bisa disesuaikan saja oke nah, ini sudah masuk ke OPS nya bisa disesuaikan besarnya berapa hanya kalau gini ya berarti ini supaya tidak kelihatan itu nya tadi nah ini sudah dengan kamera nah kameranya bisa jadi ini kan seperti ini nah oke ya OPS nya sudah masuk tinggal kawan-kawan tentu perlu jaringan internet baru karena ini tadi untuk yang itu kamera kalau bisa dengan kabel ya kawan-kawan karena nanti kalau kita nge-klik disini akan terputus hubungannya dengan kameranya coba saya cari jaringan internet dulu nah ini sudah terhubung jaringannya dengan jaringan yang kabel oke lalu seperti ini kita bisa masuk ke channel youtube channel youtube masuk ke channel kita lemah your channel seperti kemarin kalau mau live jadi ini tinggal di klik to live seperti kemarin kita isi saja disitu misalnya tes lagi kita langsung aja create lalu kita copy masuk ke OPS S kita masuk ke setting stream klik 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 kita mulai ini teman-teman sudah start kita tinggal masuk ke channel kita ini baru menunggu lalu excellent connection dan siap untuk live tinggal kita menunggu koneksinya nah ini sudah go live tinggal klik go in live sudah masuk oh ini sudah silakan bisa dicoba sendiri-sendiri terima kasih ini yang i i i i i i i